Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin membaca surat Al-Baqarah Mulai dari ayat 77 sampai dengan ayat 83 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjemah dari ayat 77 Dan tidaklah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan Dan di antara mereka, umiyuna, ada orang-orang yang buta huruf Layaklah muna mereka tidak mengetahui Alkitab Taurat Ila melainkan amania, angan-angan, wa'inhum, dan tidak lain mereka Ila kecuali yazunnun, mereka menduga Terjemah dari ayat 78 Dan di antara mereka ada yang buta huruf Tidak memahami kitab Taurat Kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga Wawailul, maka kecelakaan Ila zina yaktubuna bagi orang-orang yang menulis Alkitabah kitab Biaitihim dengan tangan-tangan mereka Suma kemudian Ya kuluna Mereka mengatakan Hadha ini adalah min indillahi dari sisi Allah Liastaru untuk mereka tukarkan Bihi dengannya Samanang kolilah harga yang rendah Wawailun, maka kecelakaan lahum bagi mereka Mima katabat aidihim Dari apa yang tangan-tangan mereka tulis Wawailun dan kecelakaan lahum bagi mereka Mima yaksibun dari apa yang mereka usahakan Terjemah dari ayat 79 Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab Dengan tangan mereka sendiri Kemudian berkata ini dari Allah Dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah Maka celakalah mereka Karena tulisan tangan mereka Dan celakalah mereka karena yang mereka perbuat Yang dimaksud diperbuat ini adalah Memalsukan dan mengubah Ayat untuk kepentingan dan keuntungan Waqalu lantamasanan naru illa ayyaman maktudah Kul atakhutum inda Allahi ahdan Falayyuhlifallahu adahu amyakuluna ala Allah Alallahi ma la taklamun Waqalu dan mereka berkata Lantamasanan naru api neraka tidak akan menyentuh kami Ila kecuali hanya ayyaman maktudah beberapa hitungan hari Kul katakanlah atakhutum Apakah kalian telah membuat Inda Allahi di sisi Allah Ahdan suatu perjanjian Falayyuhlifallahu Nisaya Allah tidak mengingkari ahdahu janjinya Am atawkah takuluna Kalian mengatakan Allahi terhadap Allah Malah taklamun Apa yang kalian tidak ketahui Balah man kasabah sayiatan wa'ahatot bihi Khoti atuhu fa'ula ikas khabunnar Hum fiha kholidun Balah akan tetapi Man kasabah barang siapa Berbuat sayiatan keburukan Wa'ahatot bihi khoti atuhu Dan kesalahan itu meliputinya Wa'ula ikas maka mereka itu Ashabunnar Para penghuni neraka hum Mereka adalah fiha di dalamnya Kholidun Orang-orang yang terjemah dari ayat 81 Bukan demikian Barang siapa berbuat keburukan Dan dosanya telah menenggelamkannya Maka mereka itu penghuni neraka Mereka kekal di dalamnya Waladzina amanu wa'amilu sholikhati Ula'ika ashabul jannah Hum fiha kholidun Waladzina amanu Dan orang-orang yang beriman Wa'amilu sholikhat Dan mereka berbuat kebajikan Ula'ika mereka itu Ashabul jannah Para penghuni surga Hum mereka fiha di dalamnya Kholidun Orang-orang yang kekal Terjemah dari ayat 82 Dan orang-orang yang beriman Dan mengerjakan kebajikan Mereka itu penghuni surga Mereka kekal di dalamnya Wa'in akhudna misaqobani isro'ila La ta'buduna illallah Wa bilwalidaini isyanawadil kurba Waliyatama walmasaki Walmasaki niwakulu linnasikusna wa'akimu sholata wa'atuzzaka Summa tawalaitum illa kolilam minkum wa'antum mu'ridun Wa'in dan ketika Akhudna kami mengambil Misaqobani isro'il Janji teguh bani isro'il La ta'buduna Tidak selayaknya Kalian menyembah Ila kecuali Allaha Allah Wa bilwalidaini Dan kepada kedua orang tua Isyana berbuatlah kebaikan Wadil kurba Dan kepada kerabat dekat Waliyatama dan anak-anak yatim Walmasaki niwakulu Dan orang-orang miskin Wakulu dan ucapkanlah Linasi kepada manusia husna Ucapan yang baik Wakimu dan dirikanlah As-sholata sholat Wa'atu dan tunaikanlah As-sholata zakat Summa kemudian Tawalaitum Kalian berpaling Ila kecuali kolilah Sedikit minkum dari kalian Wa'antum Dan kalian adalah Mu'ridun Orang-orang yang membangkang Terjemah dari ayat 83 Dan ingatlah Ketika kami mengambil janji Dari Bani Israel Janganlah kamu menyembah Selain Allah Dan berbuat baiklah Kepada kedua orang tua Kerabat Anak-anak yatim Dan orang-orang miskin Dan bertutur katalah Yang baik kepada manusia Laksanakan sholat Dan tunaikan zakat Tetapi kemudian Kamu berpaling Atau mengingkari Ketuali sebagian kecil Dari kamu Dan kamu masih Menjadi pembangkang Munah sabah Dari ayat ini Bani Israel Mengingkari janjinya Kepada Allah Ayat-ayat yang lalu Menjelaskan Perbuatan kotor Bani Israel Yang memutar Balikan isi taurat Dan mengakibatkan Kerusahaan agama mereka Dalam ayat ini Dijelaskan lagi Kejahatan-kejahatan Mereka Yang lain Yaitu Meninggalkan Kewajiban agama Dan melakukan Tindakan yang Melanggar hukum Quran Surat Al-Baqarah Ayat 83 Tafsir At-Tabari Al-Baqarah Ayat 83 Kata mengambil janji Dalam ayat ini Adalah perjanjian Yang Allah ambil Dari Bani Israel Pada zaman Nabi Musa Al-Salam Yaitu Yang pertama Tidaknya mereka Ikhlas terhadap Allah Dan tidak akan Menyembah Selain dia Demikian kata Abu Aliah Dua Berbuat baik Kepada kedua Orang tua Seperti berkata Lembut Berbuat menyenangkan Bersikap santun Dan mendoakan Kebaikan bagi mereka Yang ketiga Janji yang ketiga Menyambung Silaturahmi Dengan karib Kerabat Bersikap lembut Dan sayang Kepada anak yatim Memberi orang-orang Miskin Hak-hak mereka Sewajarnya Dan janji yang keempat Mengucapkan Perkataan yang baik Kepada manusia Maksud Bertutur kata Maksud Bertutur katalah Yang baik Adalah Mengajak manusia Mengucapkan Tiada Tuhan Selain Allah Atau La ilaha ilallah Juga Termasuk Perbuatan baik Jika Berbicara Kepada manusia Dengan sopan santun Dan akhlak mulia Demian Kata Ibn Abbas Adapun Menurut Sufian Assawri Maksud perkataan Baik disini Adalah Amar Ma'ruf Nahimungkar Lalu janji yang kelima Yaitu Menunaikan sholat Dengan Menyempurnakan Rukuk dan Sujudnya Memelihara Kekusukannya Dan Memahami Bacaannya Serta Menegakkan Nilai-nilai Dalam kehidupan Serta Menunaikan zakat Tentu saja Sesuai dengan Syariat mereka Saat itu Demikian Kata Ibn Abbas Bani Israel Pada masa Nabi Musa Mengabaikan Perjanjian itu Dan demikian pula Kelakuan Keturunan mereka Pada zaman Nabi Muhammad Salam Tafsir At-Tabari Ada Di alaman 187-198 Sedangkan Pada Tafsir Ibn Kasir Ayat ini Menjelaskan Kaum Yaudi Adalah kaum yang Gemar Melakukan Pembangkangan Terhadap Syariat ilahi Disebutkan Dalam ayat Sebelumnya Bahwa mereka Sebenarnya Telah mengetahui Kebenaran Yang termaktub Dalam kitab Taurat Tetapi Mereka Melakukan Penyelewengan Terhadap Syariat kitab itu Didekaskan Pula Bahwa mereka Diperintahkan Untuk mengikuti Syariat Nabi Sesuai dengan Kitab yang Dibawanya Ayat ini juga Menyerukan kepada Umat manusia Agar senang-senang Berbuat baik Kepada orang tua Sanak kerabat Fakir dan Miskin Semua itu Kewajiban sosial Yang harus ditunaikan Dalam sebuah Riwayat Seorang sahabat Bertanya kepada Rasulullah S.A.W. Wahai Rasulullah S.A.W. Perbuatan apa Yang paling Utama di sisi Allah S.A.W. Rasulullah S.A.W. Kemudian menjawab Solat tepat Pada waktunya Berbuat baik Kepada kedua orang tua Dan siat Di jalan Allah Kata Anak-anak yatim Bermakna Anak kecil Yang belum Bekerja Dan tidak Memiliki ayah Kata orang-orang Miskin Bermakna Orang yang tidak Memiliki Bekal cukup Untuk menghidupi Diri dan keluarganya Kata Dan bertutur Katalah yang baik Kepada manusia Berarti Perintah Untuk berbicara Yang baik Dan sopan Makna ini Termasuk Perintah Melakukan Amar Ma'ruf Nahimungkar Hasan Al-Basri Mengatakan Tidaknya Amar Ma'ruf Nahimungkar Dilakukan dengan baik Sambil Berinteraksi Sopan Allah Menyertakan Perintah Berbuat baik Dengan perintah Sholat Dan zakat Ini berarti Harus ada Perpaduan Antara perkataan Dan perbuatan Di Tasir Al-Ibn Qasir Halaman 60 Asbabun Nujul Surat Al-Baqarah Ayat 79 Ibn Abbas Mengatakan Bahwa ayat ini Turun berkaitan Dengan Ahli kitab Tepatnya Para pendeta Yahudi Yang Mendapati Dalam kitab Taurat Mereka Bahwa sifat-sifat Nabi itu Matanya Bercelak Berambut keriting Dan wajahnya Tampan Sifat-sifat ini Sesuai dengan Fisik Rasulullah S.A.W Namun Mereka Mengubahnya Dengan Mematakan Bahwa dalam Taurat Mereka Hanya tertulis Orang yang Berperawakan Tinggi Dan berambut Lebih Kesukuan Lubabun Nuzul Halaman 10 Kasanah Pengetahuan Surat Al-Baqarah Ayat 83 Kaum-kaum Yang mengingkari Janji terhadap Allah Berita-berita Tentang kaum Terdahulu Yang merupakan Bagian penting Dalam Al-Quran Jelas-jelas Merupakan Hal yang patut Kita renungkan Sebagian besar Dari kaum ini Mengingkari Bahkan Memusi Para nabi Yang diutus Kepada mereka Kelancangan mereka Mengundang Kemurakan Allah Dan mereka pun Disapu bersih Dari muka bumi Al-Quran Menjelaskan Bahwa Peristiwa-peristiwa Menghancurkan Ini Hendaknya Menjadi Peringatan Bagi Generasi Berikutnya Sebagai contoh Allah Langsung Menyampaikan Firmanya Setelah Penggambaran Hukuman Atas Kelompok Yati Yang Menentang Allah Maka Kami Jadikan Yang demikian Itu Peringatan Bagi orang-orang Pada masa itu Dan Bagi mereka Yang datang Kemudian Serta menjadi Pelajaran Bagi orang-orang Yang Bertakwa Quran Surat Al-Baqarah Ayat 66 Dalam Banyak sumber Kita dapat Menolak Masyarakat Masyarakat Masa lampau Yang telah Dihancurkan Karena Penentangan Terhadap Allah Sorotan Atas Semua Peristiwa Tersebut Masing-masing Merupakan Contoh Bagi manusia Pada Masa itu Dan Kini Sehingga Semuanya Dapat Menjadi Sebuah Peringatan Selain itu Penghancuran Kaum-kaum Tersebut Adalah Untuk Menunjukkan Bahwa Apa Yang Diungkapkan Al-Quran Benar-benar Terjadi Di dunia Dan Memotentikan Cerita-cerita Dalam Al-Quran Di dalam Al-Quran Allah menjamin Bahwa Ayat-ayatnya Dapat Diamati Pada konteks Dunia luar Harun Yahya Judulnya Jejak Bangsa-bangsa Terdahulu Terbitan Tahun 2007 Itu teman-teman Saya sudah Membacakan Surat Al-Baqarah Mulai Ayat 77 Sampai 83 Beserta Terjemahnya Beserta Arti Perkata Beserta Tafsir At-Tabari Dan Tafsir Ibn Kasir Juga Saya bacakan Musnah Sahabat Ayat Asbabul Nunzul Dan Khasanah Pengetahuan Semoga Bermanfaat Kita cukupi Dengan ucap Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Tafsir